Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi channel aku teman-teman Oke teman-teman video kali ini aku mau ajak kalian untuk masak makan siang ya teman-teman jadi kalau di Hongkong ini siangnya itu jarang banget makan nasi jadi makannya mie ya karena anak-anak sekarang itu online kelas di rumah ya Zoom di rumah jadi kalau siang lebih sering masak ya tapi kalau mereka sekolah waktu dulu sekolah aku enggak pernah masak makan siang paling juga masak buat aku sendiri tapi aku sendiri juga jarang makan siang sih Oke teman-teman kita masak sekarang nah teman-teman jadi aku tuh mau masak ulungnya ya jadi yang dimasukin itu apa ini namanya bakso sapinya dulu ini bakso sapi ya ini bakso sapinya bukan bakso babi ini bakso sapi karena ini dari freezer jadi aku harus masak dulu kalau misalnya dimasak minyak dulu nanti minyak itu takutnya itu apa jadi lembek kayak gitu ya jadi aku masak ininya dulu apa baksonya dulu Nah kalau misalnya baksonya udah mengapung ke atas baru kita masakan minyak tutup ya nah nanti terakhir ya terakhir kalau mie sama ini udah mateng apa sama baksonya nanti ditambahin dengan daging sapi ya ini daging sapi nih ini daging sapi ya bukan daging babi beda daging sapi sama daging babi itu beda ya ini daging sapi ya bukan daging babi ya jadi ya teman-teman nanti kalau misalnya mie dan bakso nya udah mateng terakhir masukin ini ya jadi ini cepet banget mateng jadi kalau masa ini daging sapi itu jangan terlalu mateng jangan juga enggak mateng gitu ya jadi sedang-sedang aja kalau misalnya kematen dia akan alot keras gitu ya tapi kalau enggak kemat enggak mateng itu dia masih keluar darah jadi enggak boleh ya karena itu enggak bagus tapi kalau misalnya untuk stick lipstick itu beda lagi ya kalau lipstick itu kan setengah mateng makannya jadi kalau misalnya dalamnya merah itu padahal itu udah mateng itu bukan enggak mateng ya beda nah jadi ini udah mengapung ya udah mengapung jadi kalau udah mengapung itu kembali termasukkan minyaknya aku ada masa tiga tiga buah ya tiga biji mie karena ini buat tiga orang kalau misalnya aku masak cuma dua tokohnya kurang ya pada patah-patah karena ini tuh dari apa namanya dari freezer ya jadi pada patah-patah kayak gitu terus apinya itu dibesarin ya kemudian ditutup gini jadi ya teman-teman kalau disini tuh masa makan siangnya itu sangat simpel sekali ya kalau makan siang itu harus tanya dulu itu mereka mau makan apa gitu ada yang kadang anak-anak itu suka makan nasi goreng gitu ya jadi aku masak enak di goreng dan anak-anak disini tuh ya dua anakku ini yang yang aku asuh ini suka makan mie goreng ya teman-teman jadi kadang aku masak ini goreng kayak gitu tapi enggak terlalu sering sih kadang aja nah yang paling sering itu disini tuh makan mie kayak gini ini yang kayak gini nih kalau di Indonesia itu bilangnya mesua tome lidi kayak gitu nah ini tuh bagus itu mie beras ya teman-teman itu bukan mie yang dari tepung gandum itu ya ini dari mie tepung beras ini bagus nah jadi sekarang mie nya itu udah 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 mau matang ini ya minyak masukkan garam-garamnya itu sekitaran satu sendok teh tapi nggak penuh ya Nah udah gitu aku cicipin dulu ya rasanya kayak gimana ini udah pas banget kemudian masukkan daging sapi daging sapinya ini tadi udah aku kasih kecap asin terus sama minyak sesame oil ya atau minyak wijen masukin ya Hai masanya enggak lama kali ini kemudian aku kasih daun bawang biar cantik ya biar cantik sebenarnya anak-anak tuh rada nggak suka sih tapi ya kita ngomong aja gitu kalau makan daun bawang itu sehat gitu terus pinter kayak gitu tapi anaknya itu biar mau makan daun bawang tadinya mana sini juga suka makan sayuran kayak gitu ya teman-teman jadi kalau merayu anak-anak itu supaya mau makan sayuran itu ya bilangnya kalau makan sayuran itu jadi sehat pinter dan cantik kulitnya kayak gitu ya jadi mereka mau makan sayuran nah ini eh nah daging sapinya udah matang sapinya terus matiin apinya ya udah gitu aja udah selesai siap dihidankan ya temen-temen nah ini aku mau tuangin mau satu mangkok ya buat si bocil yang kecil karena dia bangunnya tadi kesiangan ya jadi sekalian aja makan siang kasih daging sapi dikasih itu apa namanya bakso ini satu dua tiga jadi kasih tiga baksonya terus kasih kuahnya oke jadi ini ditutup aja kayak gini ya nggak usah ditutup nggak usah ditutup rapet kayak gini ini takutnya nanti minyak hancur jadi dibuka aja minyak dibuka aja tutupnya tuh tutupnya tuh kayak gini jadi uapnya itu tetap keluar kayak gitu oke deh teman-teman ini siap disajikan untuk si bocil yang sudah kelaparan ya teman-teman ayo mari makan selamat menikmati selamat menikmati